Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavoh dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Bertanyalah mereka, Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, Angkatlah aku, campakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazara. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.